Sementara itu pemirsa Pangdam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak melantik 400 prajurit tamtama TNI Angkatan Darat, Angkatan pertama tahun anggaran 2021 di lapangan Chandra Dimuka, secata rindam 9 Udayana Singaraja. Ratusan prajurit TNI muda dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik dan layak dilantik untuk menyandang pangkat prajurit 2. Upacara pelantikan berlangsung selasa sore 7 September 2021 di lapangan Chandra Dimuka, secata rindam 9 Udayana Singaraja. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak melantik sebanyak 400 siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan pertama tamtama selama 5 bulan. Setelah dilantik, para prajurit ini nantinya akan ditempatkan di kecabangan masing-masing sesuai dengan petunjuk markas besar TNI Angkatan Darat. Usai upacara pelantikan, Pangdam Maruli Simanjuntak berterima kasih kepada pelatih maupun instruktur yang sudah mendidik para prajurit ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pangkat yang baru saja melekat di pundak para prajurit ini beserta ilmu keterampilan yang telah diberikan di Lembaga Pendidikan Rindam 9 Udayana ini menjadi kebanggaan dan dapat dijadikan bekal untuk menempuh pendidikan lanjutan sesuai kecabangan masing-masing. Pangdam Maruli menambahkan tantangan ke depan semakin berat. Menjadi anggota TNI bukan hanya mempunyai tugas utama untuk perang, melainkan harus bisa membantu masyarakat dan mengikuti perkembangan terkini. Ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa menjelaskan. Di awal bisa selesai semua ya 400 untuk siap ditempatkan segera nanti dari menunggu perintah dari pusat. Nanti mereka siap untuk mengabdi. Biasanya mereka ditempatkan di satuan-satuan tempur nanti. Di tengah pandeminya ada pesan khusus ya para siswa yang baru ini? Ya sebenarnya kuasai saja mengerti perkembangan, protokol kesehatan. Mungkin ada perkembangan-perkembangan setelah dialah. Sebetulnya selama pendidikan pun para pelatih terus menyampaikan ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan, bisa melaksanakan latihan selama 5 bulan. Tidak ada yang kena. Berarti kita sebenarnya kalau kita konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan, kita bisa memindahkan. Kita kan sudah ikut menegakkan PPKM, memindahkan isoman ke isoter, membagikan obat-obatan, membantu vaksinasi. Banyak sudah kegiatan kita ini. Jadi cukup, belum lagi kegiatan teritorialnya. Mungkin bapak-bapak sering dengar kita di air bersih, air buat pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam Sembilan Udayana juga menyerahkan medali penghargaan kepada para prajurit yang berprestasi selama pendidikan berlangsung. Upacara tersebut turut dihadiri Kasdam Sembilan Udayana dan jajaran penjabat tinggi di lingkungan Makodam Sembilan Udayana. Komang Yuda, Bali TV